Aku di Pelet, Sule buka-bukaan bongkar kelakuan nakal Natalie Holzer, syok, temui benda ini di tas, supaya gak bisa. Bahtera rumah tangga Sule dan Natalie Holzer yang karam dihantam badai prahara kini tengah menjadi sorotan. Kini pernikahan yang belum genap dua tahun itu kini berada di ujung perceraian. Seiring dengan kabar perceraian tersebut, muncul video dan pernyataan lawas Natalie dan Sule. Salah satunya saat ayah lima anak itu mengaku dipelet oleh wanita yang dinikahinya pada 2020 lalu. Sule pun buka-bukaan mengenai kelakuan nakal istrinya tersebut. Rupanya selama menikah, Natalie kerap menyembunyikan celana dalamnya dengan sebuah alasan. Semua berawal ketika Sule dan Natalie Holzer membicarakan rencana kepergian sang istri bersama anak-anaknya ke Bali. Sule memang tidak bisa ikut pergi ke Bali karena pekerjaannya tak bisa ditinggalkan. Namun, untuk menghapus kesedihan Sule, Natalie Holzer meyakinkan suaminya bahwa semua akan baik-baik saja. Tenang sayang, nanti aku jemur celana dalamnya nggak di luar kok, kata Natalie Holzer dikutip dalam kanal YouTube Sule Channel pada Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022. Gara-gara obrolan itu, Sule jadi teringat pada kebiasaan lain Natalie Holzer yang kerap menyembunyikan celana dalamnya. Usut punya usut, Natalie Holzer sering menyimpan celana dalam Sule di tas. Hal tersebut dilakukan Natalie supaya suaminya tidak keluyuran. Pasalnya Sule mengaku jarang pulang karena sibuk dipadati pekerjaan di dunia hiburan tanah air. Kamu kalau cuci celana aku, celana dalam aku sering hilang, kata Sule. Aku kan jarang pulang, terus diumpetin celana dalamku sama dia, Natalie. Tiba-tiba celana dalam aku ada di tas dia. Aku tahu, supaya aku nggak bisa pergi kemana-mana, aku dipelet pakai celana dalam. Jadi aku nggak bisa kemana-mana, selain kerja, ujar Sule yang langsung disambut gelak tawa oleh Natalie Holzer.